Pemukiman warga dan satu pondok pesantren di Kelurahan Sriwidari, Kota Sukabumi, Jawa Barat selalu menjadi langganan banjir dan luapan aliran sungai. Hal ini akibat sampah yang mengendap dan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Sehingga saat terjadi hujan, wilayah tersebut selalu digenangi oleh banjir. Merespon keluhan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi langsung melakukan normalisasi aliran sungai agar banjir tidak kembali terjadi. Di lokasi ini ada 4 hingga 5 titik saluran air yang akan dilakukan normalisasi karena banyak penyimpitan aliran sungai. Kita mencoba ada beberapa yang kita analisa, memang ada penyimpitan-penyimpitan saluran air akibat dari pembangunan yang dapet oleh warga. Maka kita coba buka titik-titik tersebut agar salurannya itu lancar. Nah yang menjadi masalah adalah ketika memang saluran pusat dibuka tetapi memang tersambat oleh sampah sehingga akan memendung sampah, memendung air, sehingga terjadi limpas air, sehingga terjadi banjir. Saya kira memang yang menjadi aktor utamanya adalah tetap sampah. Pihaknya berharap memasuki musim penghujan ini, kesadaran warga untuk tidak membuang sampah harus terus disosialisasikan. Andris Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih.